Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT Autodidak Di sini sudah ada STB B860H teman-teman ya Ini adalah STB B860H yang versi 1 Terlihat di sini, untuk versi 1 hanya bertuliskan seperti ini saja ZX-V10 B860H, bagian bawahnya hanya seperti itu, tidak ada tulisan versinya Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini kita akan install B860H ini Yang versi 1 ini dengan Linux Arbian Kita akan tes apakah Linux Arbian-nya berjalan lancar di B860H versi 1 Dan juga nanti LAN-nya, apakah lancar, apakah bisa terkoneksi internet dengan LAN Karena untuk Arbian Linux di versi B860H, baik yang versi 1 maupun versi 2 Untuk Wi-Fi-nya tidak bisa terkoneksi teman-teman, atau tidak bisa berjalan Satu-satunya jalan yaitu dengan LAN ini, supaya bisa terkoneksi dengan internet Dan juga nanti kita akan ganti desktop environment dari Arbian Linux-nya Tidak seperti biasanya ya Kalau yang seperti biasa itu yang seperti ini teman-teman ya Yang gambar pinguin dengan latar belakang abu-abu Dan mungkin teman-teman sudah bosan melihat tampilan yang seperti itu Kita akan bikin fresh supaya tampilannya berbeda Oke teman-teman, seperti apa caranya? Simak terus video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa dapat notifikasi Kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya Untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman Yang pertama STB B860H Yang versi 1 maupun versi 2 Bisa teman-teman ya Dan sudah harus diganti bootloadernya Menggunakan bootloader HG680P Dan untuk STB saya ini Ini sudah saya ganti bootloadernya ya Di video ini saya tidak akan memperlihatkan Cara mengganti bootloadernya Karena sudah pernah di video sebelumnya Silahkan teman-teman tonton saja Untuk video saya yang berjudul ini teman-teman Install OpenWRT on STB B860H Nah disini saya sudah memperlihatkan Cara mengganti bootloader B860H Dengan bootloader HG680P Supaya bisa di install dengan Linux Maupun dengan OpenWRT teman-teman Oke teman-teman, untuk selanjutnya Teman-teman siapkan SD card Ini saya menggunakan yang 16GB Kemudian untuk software-nya atau armbiannya Silahkan teman-teman download yang ini teman-teman Supaya kita bisa mudah merubah DE-nya Atau merubah desktop environment-nya Dengan desktop yang lebih fresh ya Dan dengan tampilan yang berbeda Kalau sebelumnya teman-teman mungkin Download yang armbian 2.108 Yang focal current yang desktop ya Yang belakangnya ada desktopnya Nah ini kalau yang belakangnya ada desktopnya Nanti tampilannya yang ada pingwin Dengan latar belakang abu-abu Nanti teman-teman download yang tidak ada desktopnya Nah yang ini teman-teman Misalnya yang ini Bullseye current dengan ukuran yang lebih kecil Kalau yang desktop kan ukurannya lebih besar ya Ini ada 800 disini cuma 300 Atau yang lainnya boleh Misalnya armbian buster Yang current aja Yang tidak ada desktopnya Dan seterusnya teman-teman Sampai dengan Hearshoot yang current Ini Jangan yang desktop Karena nanti kita akan ganti desktopnya teman-teman Kemudian untuk software burningnya Pakai balena echar Seperti biasa teman-teman ya Nah seperti ini Selanjutnya Kita langsung flash aja Untuk armbiannya Karena saya sudah download disini teman-teman ya Saya sudah download Nanti saya menggunakan yang Hearshoot aja Oke teman-teman Untuk SD card saya Ini sudah saya colokan Karena masih ada file armbian Di SD card saya Makan akan terdeteksi seperti ini Kita cancel aja Dan kita akan hapus Ini armbiannya ya Cara hapusnya seperti ini teman-teman Klik aja di disk PC ini ya Klik kanan Kemudian manage Ya kemudian Klik disk management Selanjutnya Scroll Ke bagian paling bawah disini Terbaca SD card kita Sebesar 16GB Nah ini ada yang Masih belum dialokasikan Dibiarkan aja Yang kita hapus adalah yang Warna biru ini teman-teman Nah klik kanan delete Lagi disini Klik kanan delete Ya Oke Kemudian kita pilih Klik kanan lagi New simple volume Next 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 lagi Finish Nah sedang memformat SD card nya Kita biarkan Oke SD card kita Sudah di format Dan sekarang sudah kosong Sebesar 16GB Oke selanjutnya Kita Flash ya SD card nya Menggunakan Arbian Linux Yang sudah kita download Buka balena Acer teman-teman Disini Kemudian klik Flash from file Kita pilih Saya mau menggunakan Ini teman-teman Arbian Linux Yang here shoot saja Nah ini ya Yang tidak ada desktop nya Ingat-ingat Sebesar 274 MB Klik open Kemudian select Dan ukurannya kecil Teman-teman ya Coba cancel dulu Nih Ukurannya hanya 1,72 GB Karena ini tidak ada Desktop nya Oke lanjut lagi ya Klik select Kemudian pilih Ini mass storage Select Flash Yes Nah kita tunggu Untuk prosesnya Saya percepat Videonya Supaya tidak Memakan waktu Oke teman-teman Untuk Flash Oke teman-teman Flash Arbian Linux Ke SD card nya Sudah jadi ya Nah ini Sudah Complete Flash complete Sekarang kita tutup saja Oke kita konfigurasi sedikit Seperti biasa Kita lihat DX Linux ya Disini Untuk DTP yang dijalankan Sudah benar teman-teman Yang tidak ada Tanda pagarnya Berarti ini adalah DTP yang dijalankan Ini kita copy dulu Yang ini Copy Ini tutup saja Kemudian Pas tekan disini Di boot configuration ini Nah yang MMC ini diganti Oke Kemudian di save Close Kemudian Kita cabut Dan Tentu saja nanti kita akan hidupkan Di B860H ini Kita coba ya Oke teman-teman Sebelum saya on kan Untuk STB nya Disini sudah saya Colokan ya Sudah ada LAN nya Kabel LAN nya ini ya Ini saya hubungkan ke Router di Indie Home saya teman-teman ya Router Indie Home Di LAN 3 teman-teman ya Di router Indie Home nya Itu di LAN 3 Kemudian saya colokan kesini Ini sudah ada HDMI nya Kemudian ada Mouse dan Keyboard Untuk SD Card nya Sudah saya colokan juga Disini ini Nah sekarang Langsung kita Ini teman-teman Hidupkan ya Kita hidupkan Oke Sudah nyala ya Teman-teman ya Untuk tampilannya Tampilan awalnya Sama dengan Armian yang Biasanya kita Install Atau yang video yang lalu Kita install di HG680P ya Oke teman-teman Ini sudah Langsung masuk ya Karena ini Lebih ringan Tentu saja Jadi loading nya Lebih cepat Oke Kemudian Ini kita masukkan Seperti biasa New password ya New root password Ini nanti password yang digunakan Saat kita menggunakan Mode root Di terminal emulator Teman-teman Ya kita masukkan lagi Password nya Seperti biasa Pilih nomor 1 Kemudian Untuk username nya Ini nanti digunakan juga Untuk login Password nya Kita samain aja Dengan yang root Supaya Tidak lupa Oke Nah ini Kemudian Kita tunggu Nah ini Pilih Detect time zone Asia Jakarta Yes Kemudian ini Please enter your choice Saya pilih nomor 1 Teman-teman ya Ini sudah jadi ya Teman-teman ya Karena Kita install nya Adalah Armian Linux current Yang tidak ada desktop nya Ini sudah jadi teman-teman ya Seperti di terminal emulator ya Teman-teman ya Tapi ini sudah menjalankan Linux Tanpa ada desktop environment Coba Neo Fetch Kita Nah ini ya Dilihat disini Armian Hirsut Ya Host Amilogic Mason S905X Kernel nya 5.10 Sebelum kita install DE nya Kita masukkan perintah update dulu APT update ya APT Update Oke Berarti untuk STB ini Sudah langsung bisa terhubung Ke internet Dengan LAN yang Sudah kita colokan ya Terbukti APT update nya Langsung berjalan teman-teman ya Berarti sudah Terhubung ke internet Oke Sudah terupdate ini Selanjutnya Kita Mulai Menginstall DE ya Caranya Yaitu Kita install dulu Taxel teman-teman APT Install Taxel Taxel nya Nanti Perintah-perintahnya Saya Taruh di deskripsi Teman-teman Sudah kita Enter Ya Ini yes Y ya Enter lagi Oke Sudah selesai Untuk install Taxel Langkah selanjutnya Adalah Kita Tuliskan perintah ini Taxel Sepasi Strip-strip List Nah ini untuk mengetahui DE apa saja Atau desktop environment Apa saja Yang tersedia Untuk Armian Linux Hirsut ini ya Bisa dilihat teman-teman Disini banyak sekali Untuk DE nya Karena kita menggunakan Device STB Yang memiliki Kemampuan yang terbatas Maka pilihlah Desktop environment Yang kira-kira Ringan teman-teman ya Disini Di bawah sendiri Bisa dilihat ya Ada XUbuntu Core Itu ada minimal installation Atau XUbuntu Desktop Boleh Silahkan dipilih Ada Ubuntu Mate Core Ubuntu Mate minimal Atau Ubuntu Mate Desktop Kalau yang Ubuntu Mate Core Itu minimal installation ya Mungkin lebih Lebih ringan lagi Ada Ubuntu Desktop Ubuntu Desktop Juga ada Kita coba ya Teman-teman ya Kita coba Untuk Ubuntu Mate Core Atau Ubuntu Mate Desktop ya Kalau Ubuntu Mate Core Itu Ubuntu Mate minimal Jalankan perintah ini dulu Task 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 Install GUI Gede semua ya Strip Task Task Strip Name Oke Enter ya Selanjutnya Baru kita install Desktop environment Yang sudah kita pilih tadi ya Task Oh maaf Ini kecil Task Task Install Install Ya Spasi lagi Kemudian tuliskan DE Yang kita pilih ya Tulisannya sesuai dengan Yang ada di atas itu ya Tulisannya misalnya Ubuntu Mate Core Ubuntu Strip Ini harus sesuai ya teman-teman ya Mate Strip Core Ya Nah Itu Nah Ini saya pilih yang ini ya Ubuntu Mate Core Mungkin nanti teman-teman bisa pilih yang Kubuntu atau Lubuntu Subuntu Bisa X Ubuntu Ya Itu ya Kalau sudah seperti ini kita Enter Oke Kita tunggu Masuk ke Halaman Installing package Teman-teman disini Nah ini Akan memakan Waktu Yang lama teman-teman 1 jam 35 menit Lama banget ini Teman-teman Oke Ditunggu ya teman-teman ya Saya percepat aja Supaya tidak Terlalu lama waktunya Oke teman-teman Untuk Installing package Sudah Selesai ya Jadi untuk Armian yang Here shoot ini ya Yang versi terakhir Terbaru ini Ini kalau di install DE Ubuntu Mate Ini lama ya Sekitar 1 jam Lebih teman-teman Kalau Sebelumnya Saya pernah Mencoba yang Bullseye 21.08 Tapi yang Bullseye Itu untuk Ubuntu Mate ya Itu cukup cepat Teman-teman Nanti mungkin Teman-teman bisa mencoba Yang itu Yang lebih cepat Yaitu yang Bullseye Saja Karena itu Hanya sekitar Mungkin 15 menit Sampai 20 menit Saja teman-teman ya Oke sekarang Kita ketikan lagi Disini Untuk perintah terakhirnya Untuk menjalankan DE nya Yaitu Service Kemudian Light DM Light DM Kemudian Start Nah seperti ini Service Light DM Start Enter ya Oke kita Coba Lihat seperti apa DE nya Ya seperti ini Kemudian Passwordnya Kita isikan ya Oke teman-teman Kita sudah masuk Di desktop environment Yang lebih fresh lagi ya Ini menggunakan Desktop environment Ubuntu Mate Ini sudah ada Peringatannya ini Notifikasi A new version of Ubuntu Is available Don't upgrade Oke lebih fresh ya teman-teman ya Tampilannya Nah seperti ini Mantap sekali Dan untuk Internet nya Ini sudah langsung Tersambung ya Kita coba Lihat Di terminal emulator Ini dimana Ini terminal emulator nya Nah ini Terminal Mate Kita lihat Oke Ini seperti ini ya Terminal nya Lebih fresh aja ya Untuk Ininya Tampilannya Kita ketikan Neo Fetch Kita lihat ya Nah ini ya Seperti yang tadi Sama OS nya Arbian Hirshut 21.08 Kemudian host nya AmiLogic Mason GXL S905X Kemudian Kernel nya sama Kemudian Package nya Sudah lebih banyak Shell Resolusi nya DE nya ini Mate 1.24.2 Oke Seperti ini Mantap sekali teman-teman ya Seperti itu aja Teman-teman ya Untuk video kali ini Silahkan teman-teman Untuk Klik like Share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa Mendapatkan notifikasi Kalau ada video baru Dari channel IT Autodidak Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di next video